hai oke teman-teman hari ini saya akan share ya ada kasus nih di unit tempat kerja saya jadi saat shutdown itu air kondensor tuh hampir mendidih 90-an teman-teman 95 ya sangat panas tuh ada kesalahan di operasi dia ada kesalahan di prosedur salah urutan gitu jadi seperti ini Oke kita masuk sebelumnya kita masuk dulu ya ini tuh gambar sistem salah satu PLTP di Indonesia di receiving header terdengar Oke saya gambar ya biar enak Oke ini receiving header jadi ini masalahnya itu di sini ini kondenser ada bocoran di sini juga terus di mana di sini ada filep ada masalah di filep sini salah satu ini salah satunya itu posisi manual dia dah 123 tiga masalah ya terkeh nah masalahnya tuh udah tiga pertama ini filep yang di receiving header tidak dapat ditutup yang ini memang ada filep di sini ya nggak bisa nutup nggak bisa nutup ini udah dicoba nutup nggak bisa ketawanya oke Pasadon itu kemudian kondisi di charge valve nya itu abnormal disini posisi manual temen bukan auto bukan bukan auto dia nggak ngikut jadi diam aja dia di manual di empat puluh persen diam aja empat puluh persen sedangkan unit operasi normal ya ketiga ada ini bagus bocoran disini temen temen Hai dan disini nih hasilnya sudah lama sih cuman ya mungkin ini ya ya diabaikan jadi ada masalah juga sih sama orang-orangnya jadi sini ada masalah juga bocor jadi otomatis meskipun ini udah di close tapi kan masih ngalir uapan di sini ya sedangkan si ini kan mengekstrak dari steam utama kan teman-teman meskipun ini close ini masih masuk dikit temen-temen masuk sedikit ngalir ke sini ke sini nih ke sini Hai tuh jadi tiga masalahnya tidak bisa close di charge valve di sini bisa close di charge valve di sini posisinya manual di sini ada kebocoran Oke lanjut ya Hai jadi ini prosedurnya ya prosedur sadon itu seperti ini temen-temen salah satunya di dalamnya itu eh satu main cooling waterpump ini main main cooling waterpump ya mcwp saja punya mcwp main cooling waterpump itu harus di stop saat pembebanan 20% kalau misal bebannya 120 persennya abadi ya Hai 20 megawatt banyak 50 brutonya 50 berarti ya sekitar dari 10 ya 10 atau 8 megawatt harus di stop di sini sesuai boku pabrikannya ya kalau dia di manual booknya lanjut nah aktualnya yang dilakukan oleh user saat setdown itu mcwp ini tuh di stop setelah breaker ini open 52t open nah salahnya disitu temen-temen Oh jadi akibatnya apa akibatnya itu mcwp yang lainnya itu juga tip ini mcwp itu juga trip dikarenakan level disini tuh sangat low insufficient tidak dianggapnya tidak ada air sangat low jadi pompa ini trip pompa ini stop gitu temen-temen kemudian akibatnya apalagi eh kan ingat ya falaf yang mana disini tidak bisa close ya maka disini kan ada bocoran juga kan maka disini itu bocoran bocor nah otomatis uap masuk sini uap masuk sini otomatis uap panas masuk sini temen-temen jadi air disini tuh terpanasi oleh bocoran uap itu tuh konsekuasinya eh jadi itulah penyebabnya kenapa eh suhu air di suhu air di kondenser ini bisa panas ini temen-temen ada uap dari sini ini di sini sedangkan ini stop dua-duanya ya di stop dua-duanya sedangkan ada bocoran uap yang masuk sini nah ini ini tidak bisa close ada bocoran ini tidak tidak didinginkan tidak dinginkan makanya buat panasnya di sini aja cukup ya cukup panik ya operator-operator cukup panik sampai 95 itu hampir bermedidih ya bermedidih tuh soalnya malah sudah mendidih ya kan di gunung jadi terdengar tuh di lapangan suara airnya tuh ya kayak meledak-ledak ini cukup berbaik kalau dibiarkan 100 lebih bisa pecah ini mungkin kondensernya bisa breakdown ya bisa rusak nanti unitnya maka dari itu eh bener action saya itu temen-temen ya ngebuang air action ngebuang air yang ada di wah kondenser nah disini itu ada drain langsung dibuang semua airnya tuh prater harus gitu cepet mikirnya harus dibuang bagaimana ngabisin air disini yang panas banget itu nah di lala ada efek lain selain itu udah ini panas ada efek lain juga apa kan harusnya diput di dinginkan lagi putri ya yang ini yang maksudnya ya ini mau di start gitu ya mau dinginkan air yang disini di alirkan kesini ke gudung tower eh ternyata breaker yang ini tuh bermasalah temen-temen breaker yang ini tuh bermasalah jadinya ya kita mau eh apa kita mengandalkan air ini ngebuang itu cukup lama kalau ngebuang temen-temen kemudian eh setelah eh air ini yang di kondenser ini dibuang eh bentar nah kita operator mencoba menukar eh breaker ya manalisa kita kan kan tadi ini yang nggak bisa di start ini ya eh terus di charge valve yang stop kan yang di stop setelah ini kan ini udah stop terus ini juga stop kan ini kan posisinya manual ya di sebelumnya oh ini ini yang auto yang auto yang bagus yang manual tadinya kita mau start yang di charge valve masih manual tapi terkendala dengan breaker kan akhirnya kita coba tuker temen-temen breaker listrik yang disini kita tuker disini dan akhirnya bisa dan akhirnya bisa temen-temen itu syukurnya kalau nggak bisa dua-duanya wah bisa hancur nih unitnya sadan lama ini bisa untungnya Alhamdulillah ini setelah ditukar menggunakan breaker CWP yang ini maka CWP yang ini tuh bisa operasi akhirnya mengalirkan air ke koreng tabar ini drainnya ditutup temen-temen sayang juga ngebawang akhirnya Alhamdulillah akhirnya eh suhu airnya mau turun suhu airnya turun ke normal ke 50 derajat oke tuh saya berbagi pengalamannya jadi analisanya seperti ini temen-temen kenapa CWP yang tadi yang ini bisa stop juga kan kita mau nyetop ini kan tapi ketika ini mau di stop ini juga stop ya itu dikarenakan setelah breaker yang disini tuh dikeluarkan ya maka kan ini kan otomatis close dari sinyal eh sinyal trip ya ini open ini close-close otomatis kan tidak ada suplai WAP disini juga kan di seolah-olah tidak ada WAP yang dialihkan kondensur sehingga tidak ada proses kondensasi disini akhirnya air kan sedikit dianggapnya sedikit kan sedangkan pompa sedangkan pompa kan masih apa masih sama ya pembukaannya manual paling manual 40 yang di yang auto kan habis bisa kerja bisa bisa merespon teman-teman tapi kan tidak cukup untuk mengimbangi yang posisinya 40 otomatis meskipun ini yang bisa auto nutup-nutup tapi kan lambat teman-teman jadi 30 kan lambat keraganya pun enggak keburu ini level keburu turun misalnya akhirnya Hai dua-dua pompa ini trip-trip-trip nah gitu temen-temen ya di analisis seperti itu di mungkin ini bagi temen-temen yang kerja di eh bangkit ya tolong hal-hal yang seperti itu sangat krusial sadon karena kebanyakan sadona tinggal sadon kan sadon itu sama rumitnya dengan stat stat unit sama rumitnya jadi filosofi-filosofi pengoperasian harus dikuasai ya itu analisanya seperti itu jadi pelajarannya itu kita dapat dari sini adalah pertama ikuti prosedur temen-temen ya ikuti prosedur prosedur pengoperasian sesuai buku pabrikan tuh dibaca dipahami kemudian dipraktekkan yang didiskusikan bersama kemudian eh kalau mau stop MCWP itu harus masih kondisi 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 karena airnya cukup berlimpah yang disini kan kan masih membuka ya cukup banyak misal di pembebanan 10 megawatt disini kan cukup banyak mungkin ya ada masih ada flow 80 ton perjaman cukup banyak temen-temen ya kemudian pelajaran ketiga jika ada trouble ya ada trouble di sini nggak bisa auto misal atau disini ada kepojoran nggak bisa nutup harus cepet-cepet di stop kalau bisa dilakukan mitigasi tapi langkah pertama pertamanya itu lakukan stop izin-izin ke Dispatcher untuk stop ya biar tidak kena penalty atau di declare gangguan jadi izin dulu izin itu ya sopannya gitulah pembangkit izin ke Dispatcher APB untuk stop unit untuk melakukan pembebanan ini semua harus diberesin ini misal tadi ini ada nggak bisa close ini harus diberesin bisa buka tutup ini harus tidak ada bocoran terus ini harus bisa posisi auto dan keempat adalah harus mengoperasikan sesuai prosedur ini ada ide lain mungkin ya temen-temen jadi dipasang dua ya dua valve di charge receiver jadi ada dua valve disini temen-temen ada dua sini ya 12 sini ini misal ini nggak bisa di operasikan pakai yang ini atau dipasang valve lagi yang disini disini temen-temen sebelum demister kalau nggak bisa ditutup ini tinggal ditutup nah itu idenya seperti itu untuk menjaga ke kehandalan unit Oke sekian temen-temen itu ya dari saya berbagi pengalaman semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati